Intro Pemirsa Kilas 7, kini kembali lagi bersama saya Terima kasih karena tetap bersama kami Baik kita lanjutkan dengan perbincangan selanjutnya Yaitu tadi mengenai untuk bisa mewujudkan kekompakan dalam membangun negeri ini Pak ya Yang merupakan dari satu tujuan, satu sikap, satu hati tadi Pak Kejaksaan Negeri Karimun kepada seluruh Eremen Bangsa ini Pak Seperti apa itu Pak? Pesan kepada masyarakat ya? Ya, yang mewujudkan kekompakan Oh untuk mewujudkan kekompakan itu ya tentunya ya Seperti tema ulang tahun inilah ya Itu sudah tepatnya satu tujuan, satu hati, satu sikap untuk negeri ya Itu supaya betul-betul dihayati oleh Insan Adiaksa ini Itu merupakan ini ya suatu untuk membangun persepsi lah ya Suatu persepsi bahwa kita tujuannya itu untuk negeri lah Untuk membangun negeri ini Kalau kita di Karimun ya khususnya untuk Kabupaten Karimun lah ya Kemudian juga kepada masyarakat ya saya menghimbau Ini kalau ini Pak, supaya bisa mendorong lah Supaya kejaksaan ini bisa bekerja lebih baik lagi Seperti yang juga tadi telah disampaikan bahwa Supaya masyarakat itu lebih mengenal hukum Juga menghindari hukuman kalau bisa Jadi diperlukan ya Sikap introspeksi masing-masing lah ya Supaya kita ini menjadi Manusia yang lebih baik lah ke depannya Seperti itu Yang lebih baik dan memberikan yang terbaik Dilanjutkan Pak Agar semua pegawai di lingkungan kejaksaan Seluruh negeri yang bisa bekerja dengan baik Untuk kesejahteraan yang perlu diperhatikan ya Pak ya Bapak melihat di zaman sekarang Apakah kesejahteraan pegawai khususnya di Karimun ini Pak Apakah sudah baik? Kalau Baik betul sih mungkin belum ya Tapi itu untuk standar hidup itu sudah bisa lah ya Karena sekarang tuh dibandingkan saya masih baru jadi jaksa dulu ya Sekarang tuh jaksa ada gajinya Tunjangan Tunjangan jaksanya juga lumayan ya Di samping itu juga Seperti instansi lain ada tunjangan Kinerja lah namanya ya Remunerasi itu Mungkin kalau untuk ya hidup-hidup sederhana ya bisa lah ya Tapi kalau untuk hidup mewah ya nggak bisa Karena memang Pak gawai negeri itu Hidupnya untuk mengabdik kepada masyarakat Ya jadi Bukan untuk menjadi kaya menjadi pegawai negeri itu Kalau mau jadi kaya ya Jadilah pengusaha Berarti sudah sejahtera Pak ya Ya boleh dikatakan sejahtera ya Belum juga ya mungkin Sudah bisa lah ya Bisa Membunuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya lah ya Selanjutnya Kita juga melakukan pencegahan Kita juga melakukan pencegahan Preventif Dan represif Makanya dalam program kejaksaan ada penyuluhan hukum Jadi Disitulah Cara kita untuk melakukan pencegahan Nanti pun Apabila sudah ada kasus yang berjalan Atau sudah tadi yang Mbak bilang tadi Bahwa Kita melakukan penuntutan terhadap seorang Kalau bicara hati dunia Memang Bisa dikatakan Kasian ya Cuman kan dalam hal ini Mereka kan sudah melakukan Suatu perbuatan hukum Perbuatan melawan hukum Jadi perbuatan melawan hukumnya Sudah terjadi Dan tidak ada perbuatan apapun Yang dapat menghapuskan perbuatan dia Otomatis Karena sistem peradilan kita seperti itu Kita sidangkan Kita lakukan penuntutan Dan mereka menjalani Suka tidak suka Mau tidak mau Mereka harus menjalani Itulah Sifatnya hukum Mereka harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Apa yang mereka lakukan Ini yang mereka dapatkan Makanya tadi Pak Kajari bilang Kenali hukum Jauhi hukuman Jauhi hukuman Itu Baiklah pemirsa Kelas 7 Sudah sampai kita di penghujung acara Mungkin ada pesan Pak Untuk masyarakat Karimun khususnya Pak Ya seperti sudah saya sampaikan tadi Kepada masyarakat Supaya Ini bisa Tertib lah Bisa Melaksanakan hidup yang baik Tertib hukum Ya sesuai dengan ketentuan Ya kalau di jalan Ya berjalan lah Sesuai dengan peraturan lalu lintasnya Juga terhadap Ini apa Tetangganya Supaya bisa rukun-rukun lah ya Rukun-rukun bahwa Kita ini juga Untuk Kedepannya supaya bisa lebih kompak lah Jangan Menebar fitnah Yang tidak-tidak gitu Menjaga diri sendiri Ya menjaga Kepompakan diantara sesama warga masyarakat lah Mungkin ada tambahan dari Bapak Kiki Pak Untuk pesan kita Pak Pesan saya Karena tadi Pak Kajari sudah sampaikan Perkara narkoba Semakin marah Tidak pandang usia Kalau saya lihat juga Perkaranya Ada yang anak Masih Masih sekolah Masih sekolah Ada yang sudah tua Jadi Semua lapisan Semua lapisan masyarakat Baik itu perempuan Laki-laki Jadi Terhadap orang tua Yang masih punya anak Masih sekolah Tolong diawasi pergaulannya Tolong dipantau pergaulannya Tolong ya kalau bisa Diperiksa Isita sekolahnya Ya kan Jadi Harus juga lebih sering Melihat anaknya sekolah Meskipun sibuk Kalau Bapaknya gak sempat Ya ibunya datang lah Ke sekolah Tengok gimana pergaulannya Dengan siapa mereka bergaul Terus Kalau di sekolah Biasanya kan ada guru Apa ya Guru BP ya Kalau dulu Ada guru BP Coba konsultasikan dengan guru BP Mengenai perilaku anaknya Jangan sampai nanti Ya Ada mungkin anak yang sudah ditegur guru Disuruh panggil orang tua Tapi tidak pernah disampaikan Panggilannya kepada orang tuanya Jadi pesan saya seperti itu Untuk meminimalisir perkara narkoba Di Karimun ini yang memang Tidak mengenal usia Dan tidak mengenal Apa Jenis kelamin Jadi saya harapkan seperti itu Terima kasih Dipantau lah Pak ya Sedini mungkin Pak ya Sedini mungkin Apalagi yang namanya dari jajan Bisa terjadi juga Jadi apabila Apalagi Kalau kita sering ditipi Ada narkoba dalam bentuk permen Yang dijual-jual Kan Tiba-tiba Habis makan permen Anak itu pingsan Kita kan gak tahu Jadi harus betul-betul Apalagi Anak-anak yang sudah masuk ke TK kan Ke TK Ke SD Segala macem Dalam bentuk permen Jadi betul-betul Diawasin anaknya Baik pemirsa Kini sudah tiba-tiba saatnya Itulah pesan-pesan Dan dari Bapak Sentosa Dan Bapak Kiki Yang merupakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Baik Saya ucapkan terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih atas waktunya Ya Pemirsa Kembali lagi nanti Di save episode selanjutnya Bersama saya Dan pastinya kita akan Menjaga silaturahmi kita Kepada Kejari Pak ya Agar ke depannya Bisa silaturahmi lagi Seperti ini Baik pemirsa Kila setuju Terima kasih Karena telah bersama kita Khususnya Ada pun harapan Kedepannya Berharap Adiaksa Dan instasi Yang bekerja sama Dapat memberikan Yang terbaik Untuk negeri ini Khususnya Kejari Tanjung Balai Karimun Maka dari itu Saya Firman Susanti Sirahit Undur diri Di hadapan Anda Terima kasih atas waktunya Akhir dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya